Intro Halo Sobat Kampus, sekarang kita sudah berada di terminal eksekutif Merak. Yuk kita intip ada fasilitas apa aja di dalamnya. Berbeda dengan pelabuhan pada umumnya, pelabuhan eksekutif Merak ini selain berfungsi sebagai terminal dan dermaga, juga memiliki fasilitas seperti mall. Mall tersebut dinamakan Mall Sosoro. Halo Sobat Kampus, sekarang saya sedang bersama Bang Agung Permana selaku marketing communication dari Sosoro Mall Terminal Eksekutif Merak. Nah Sobat Kampus, saya mau tanya-tanya sedikit ya sama Bang Agung, terkait Sosoro Mall ini nih, kira-kira ada hal-hal menarik nggak sih tentang Sosoro Mall ini? Halo Bang Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik, teman-teman gimana kabar ya? Baik juga Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bang, kita mau nanya nih Bang, kenapa sih namanya Sosoro Mall? Apakah ada hal-hal unik di belakang kata Sosoro Mall? Hal unik nama Sosoro Mall itu, Sosoro itu berasal dari bahasa Baduy, yang artinya tempat menerima tamu. Kalau misalkan salah, mohon maaf dikoreksi buat teman-teman, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di bulan Maret 2019. Oh oke, jadi teman-teman nih, kata Sosoro itu diambil dari bahasa Baduy ternyata. Dan juga peresmian Sosoro Mall ini langsung dilakukan oleh Pak Presiden kita ya Bang? Ya, benar. Oke, oh iya Bang, ini kan kita sudah ada pelonggaran terkait PPKM. Nah, untuk kebijakan di Sosoro Mall tersendiri itu gimana nih Bang? Kalau kebijakan Sosoro Mall, kita masih tetap mengikuti aturan pemerintah dengan anjurannya seperti apa. Kayak misalkan mau masuk ke Sosoro Mall harus ada vaksin doksis kedua dan pertama, kemudian harus ada scan QR peduli lindungi. Kita masih tetap mengikuti aturan kebijakan pemerintah sampai sekarang ini sih. Tapi untuk kalau prokes, kayak pakai masker atau hand sanitizer itu masih berlaku juga? Masih, kita masih tetap. Karena masuk ke gedung itu kita masih tetap harus pakai masker. Prokes masih tetap kita jalankan sampai sekarang. Nah, sobat kampus nih, buat yang mau main ke Sosoro Mall, ini udah bisa ya untuk umum. Tetapi harus tetap patuhin prokes, tetap pakai masker, tetap pakai sanitizer juga, dan juga scan peduli lindungi ya Bang ya? Ya, benar. Oke. Iya Bang, ini kan tadi saya lihat-lihat nih, Sosoro Mall ini kan besar banget ya Bang. Terus bangunannya juga keren banget, bagus. Nah, kira-kira ada rencana apa sih kedepannya dari Sosoro Mall buat menarik minat pengunjung lagi nih Bang, biar tambah rame? Ya, jadi kita tuh perencanaan itu pertama yang sekarang kita tempatin ini, ini namanya multifunction hall dan kita ada di communal space atau balkoni. Nah, kita improve ini disini teman-teman bisa untuk agenda wedding, kemudian ulang tahun, atau rapat. Nah, ini salah satu improvement kita untuk bisa meramaikan Sosoro Mall ini gitu. Dan kita juga perencanaannya, kita bakal ada hotel di lantai tiga. Kemudian Broadway. Broadway itu kita akan mengembangkan kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat taman bermain seperti itu sih. Jadi, Broadway itu bentuknya kayak jalan yang kalau kalian lihat di ticketing itu, di atrim itu ada ticketing. Nah, itu akan kita coba improve untuk jadi Broadway kayak gitu. Oke, oh jadi ternyata di Sosoro Mall ini emang menyediakan tempat untuk disewakan ya Bang, untuk kayak ada isi iphone dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Sobat Kampus mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita sama Bang Agung terkait Sosoro Mall. Nah, buat teman-teman, Sobat Kampus yang lain yang pengen main ke Sosoro Mall, boleh banget langsung aja datang ke sini dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Oke, Bang terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama. Makasih. Sampai nanti kita ketemu lagi ya Bang. Siap. Sambil jalan-jalan menikmati fasilitas yang ada di mall, kita bisa lihat kapal-kapal, dan kalau waktunya sudah sore, kita bisa menikmati pemandangan Sosoro yang sangat indah. Buat Sobat Kampus, di Mall Sosoro ini juga terdapat spot-spot foto yang sangat Instagram-able loh. Buat kalian yang hobi foto, hobi selfie-selfie, pasti cocok banget main ke sini. Oke, Sobat Kampus, nggak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi dengan adanya terminal eksekutif Merak yang dibangun dengan konsep smart building ini, diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan juga memberikan experience yang berbeda bagi pengunjung. Oke, sekiannya informasi dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus update informasi kalian tentunya cuma di NotDateG. Terima kasih telah menonton!